Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden, sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019, dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, empat tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah jawabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh. Segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah suasembada beras. 2023 ada impor karena ilnino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerjasama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk, pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fakfak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus mengandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IOT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pesticida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang. Jadi tidak bisa di judge sekali panen, dua kali panen, tiga kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan. Seperti apa hasilnya. Itu Pak. Terima kasih.